Kepala BKKBN DIY Uki Kusuma Kurniawan meyakini ledakan angka kelahiran atau yang lazim dikenal dengan istilah baby boom tidak akan terjadi di Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan Uki pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional 29 Juni kemarin. Kekhawatiran terjadinya peningkatan angka kelahiran bayi saat pandemi berakhir mulai menghantui pemerintah. Namun tampaknya kerisauan tersebut tidak menghampiri Kepala BKKBN DIY. Ditemui usai menemani Gubernur DIY menghadiri peringatan virtual Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni kemarin, Uki Kusuma Kurniawan mengungkapkan tingkat keseleraan pasangan suami istri di DIY untuk tetap mengikuti program KB selama pandemi terbilang stabil. Meski tak dipungkirinya terdapat penurunan jumlah akseptor KB baru sebesar 10 persen. Tadi beliau dalam arahan sambutan beliau menegaskan pentingnya komitmen berhubungan bagi program Bangka Gencana. Program Bangka Gencana adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Terkait dengan implementasi program di tingkat lapangan dari setama aktiviti mewah di tingkat Kabupaten Kota. Tadi Bapak Gubernur juga kemarin mendamur kepada kita semuanya, kepada seluruh pihak, untuk dukungan komitmen, fasilitasi, dan kekuatan-kekuatan dari pemerintah Kabupaten Kota untuk berhubungan program Bangka Gencana. Merayakan puncak Hari Keluarga Nasional tahun ini, BKKBN Pusat menggelar pelayanan KB serentak. Tidak tanggung-tanggung, 1 juta akseptor KB se-Indonesia ditargetkan dapat terpenuhi hingga 29 Juni kemarin. BKKBN Diy sendiri menargetkan mampu mencapai 8.150 akseptor KB. Untuk mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang digagas BKKBN, Gubernur Diy meminta Bupati Wali Kota berperan serta. Sri Sultan juga mengimbau masyarakat agar tidak takut untuk berKB. Perencanaan keluarga disebut Sri Sultan menjadi satu unsur penting dalam membangun kualitas kehidupan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.